Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini seperti biasa saya ditemani dengan seorang sanitarian dari Busgasmas Sumber Ringin Siapa beliau, monggoh diperkenalkan Terima kasih, perkenalkan nama saya Rahmawati, petugas sanitarian di Busgasmas Sumber Ringin Terus kali ini kita mau membicarakan masalah apa, mbak? Tentang sanitasi yang buruk dapat mengakibatkan berbagai penyakit muncul di lingkungan Sebelum membicarakan sanitasi yang buruk, tentunya kita melihat sanitasi yang bagus dulu kayaknya ya Oh iya Monggo silahkan, sanitasi yang bagus itu bagaimana? Sanitasi yang bagus itu seperti tidak buang air besar sembarangan Yang kedua itu menempatkan safety tank tidak berdekatan dengan sumber air bersih Dengan jarak sekitar 10 meter Yang ketiga mengolah sampah dengan baik Yang keempat itu tidak ada selokan yang mempot Karena selokan yang tergenang dapat memicu berbagai penyakit faktor seperti DBD, malaria, dan cipungunya Kemudian sanitasi sendiri itu, mbak Yang terutama yang di lingkungan masyarakat yang terbanyak Yang istilahnya yang buruk itu dari sanitasi yang mana itu, mbak? Sanitasi yang buruk itu, ya misalkan masyarakat masih buang air besar sembarangan Seperti di sawah, di kebun, gitu Terus masyarakat juga masih membuang sampah tidak pada tempatnya Terutama kayak membuang pampers Terus pampersnya tidak, apa namanya? Tidak dibuang dulu kotorannya ke jamban, langsung dibuang ke tempat sampah, gitu Jadi itu dapat mengakibatkan timbul berbagai penyakit Nah sekarang ke pampers dulu ya Membuang pampers yang betul itu bagaimana? Membuang pampers yang betul itu kotoran yang ada di dalam pampers Kita bersihkan, buang ke dalam jamban, terus setelah itu kita ikat, buang ke tempat sampah Apa tidak perlu dikubur istilahnya? Oh, pampers itu sebenarnya kita tidak boleh mengubur Karena itu meskipun kita kubur tetap saja mencemari lingkungan sekitar Yang terkena masyarakat yang bertetangga, gitu Kemudian selain pampers mungkin ada sampah ya mbak ya Iya Sampah itu yang betul pengolahan sampah itu bagaimana? Kalau di masyarakat itu Kalau di masyarakat itu sendiri Mengolah sampah itu harus memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik Sampah anorganik itu seperti sampah basah, sisa makanan Kalau anorganik itu seperti sampah plastik Nah, kalau sampah plastik itu yang baik diapakan mbak? Mungkin di daur ulang atau kalau tidak ada daur ulangnya mungkin dikubur atau Kalau sampah plastik itu sebetulnya itu masih belum dibolehkan untuk mengubur Karena jangka panjangnya akan berdampak ke kita sendiri gitu pak Jadi salah satu cara itu harus di daur ulang Dan kenapa di daur ulang? Biar lebih bernilai ekonomis gitu pak Kalau sampah organik? Sampah organik itu bisa dijadikan buku kompos Untuk warga-warga yang punya pertanyaan Itu tentang sampah Sekarang kita beralih tadi kan juga masalah jamban ya mbak Apalagi di puskesmas kita itu kayaknya sudah beberapa desa itu sudah ODF ya Mungkin hanya tinggal sedikit yang belum ODF Itu himbaunya gimana mbak ke masyarakat? Sebenarnya kalau misalkan mau ODF itu Itu kita tuh melihatnya apakah di dalam satu desa itu sudah tidak ada yang buang air besar sembarangan gitu pak Terus dan juga kita melihat perilaku gaya hidupnya masyarakat itu seperti apa Jadi nanti bisa dikatakan ODF kalau mereka sudah mengubah perilaku hidup Dan juga tidak buang air besar di sembarangan Berarti dengan kata lain kalau desa itu mau ODF Jadi kerjanya itu bukan hanya dari sanitasi ya Mungkin dari berbagai pihak Juga berbagai program di puskesmas Jadi kayak promkes itu juga berperan ya disitu ya Tugas wilayah Tugas wilayah itu juga berperan Baru beberapa mungkin bulan atau tahun baru kita bisa untuk ke ODF itu ya Betul sekali mbak Untuk selanjutnya kita ngomongin apa ini? Penyakit lingkungan Penyakit yang diakibatkan oleh sanitasi lingkungan ya Kurangnya sanitasi buruk itu serta kebersihan diri dan lingkungan yang buruk itu dapat memicu Berbagai penyakit seperti diare, ispa, TB, kecacingan, dan DBD Penyakit-penyakit yang diakibatkan dari sanitasi lingkungan yang buruk atau sanitasi yang jelek Kemudian untuk supaya penyakit itu tidak merajalela Tentunya juga disini juga dari berbagai fiak lagi ya Lintas program lagi ya Jadi kita perlu mengadakan pendidikan kesehatan kepada masyarakat Seperti podcast kayak gini ini mungkin tersampaikan kepada masyarakat Atau penyuluhan pada saat posyambi gitu pak Kalau kita mengadakan penyuluhan dalam masa pandemi sekarang ini Kan masih dibatasi ya tentang jumlah peserta dan sebagainya Mungkin lebih efektifnya ya lewat podcast ini Kemudian pesan-pesan apa mbak untuk masyarakat mengenai kesehatan lingkungan ini? Pesan saya untuk masyarakat jika memang tidak mau sakit-sakitan Karena selama ini masyarakat cuma mengenal penyakit yang berbahaya itu Kayak jantung, diabetes, kolesterol Padahal penyakit yang berbahaya yang sering disepelekan itu Ya dari lingkungan kita sendiri Kayak diare, ispa, TB Jadi kalau misalkan masyarakat tidak ingin sakit Sakit seperti yang saya sebutkan tadi itu Harus membiasakan menerapkan gaya hidup yang bersih Kemudian mencuci tangan juga dengan sabun dan air yang mengalir Setelah buang air besar Sudah tidak ada lagi? Ya mungkin bisa saja pak Terima kasih demikianlah pinjang-pinjang kita dengan petugas sanitarian Buskesmas sumberingin Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Tetap semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!